Perintahnya ada, saya balik nanya, mana perintah joget hari minggu di dalam bebel dari Yesus? Itu PRKU, jawab sampai gigimu rontok satu persatu. Kemudian, Rasulullah Muhammad SAW menyatakan dengan sangat sempurna, Sallu kamarai tumuni usalli. Oke, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Aku salat asar empat rakaat, ya lihat itu. Aku salat tiga rakaat, dua rakaat, lihat itu. Waktunya ini, 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 lihat itu. Jadi ada praktek, ada teori, ada praktek. Sallu kamarai tumuni usalli. Kami kemudian diperintahkan salat mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Itu jelas. Nah, sekarang saya balik. Saya kembali kepadamu. Tolong tunjukkan legalitas dari Yesus tentang agama karisteng ibadah minggu. Yesus menyebutnya di mana? Silahkan. Sebelum saya jawab, saya tanggapi dulu. Sebelum saya jawab, saya tanggapi dulu. Ada gembok, ada kunci, ada tanya, ada jawab. Silahkan aku jawab. Jadi segala sesuatu itu tidak mungkin tidak ada jawaban ya. Silahkan aku jawab. Tetapi saya akan menyangkal dulu omongmu. Nah, itu cuma dari dulu kayak gitu. Saya nelim saya jawab, saya tanggapi dulu. Saya nelim saya jawab, saya tanggapi dulu. Habis saya menyangkal, saya ajikan pertanyaan. Itulah Paulus. Itulah Paulus. Dalam kelicikanku, aku menjerat engkau dengan tipu daya. Itulah agama Kristen. Setiap berdiskusi yang lebih dikedepankan oleh mereka adalah kelicikan seperti setan di Padang Guru. Pertanyaan saya, pertanyaan saya, kau jawab. Pertanyaan saya, kau jawab. Silahkan. Oke, saya jawab ya. Tapi sebelum saya menjawab, saya tanggapi dulu. Oke. Begitu. Sebelumnya kita di sini bukan mau besar-besar suara. Kau jawab pertanyaan saya, silahkan. Jangan dewasa. Kau jawab pertanyaan saya, jawab. Isti. Tendang aja kalau nggak menjawab, tendang. Berikan saudaramu ini kesempatan untuk menjawab. Jawab, nggak ada, nggak ada saudara. Saya tidak bersaudara dengan kapsir laknat. Jawab. Jawab. Jawab pertanyaan saya, silahkan. Ya, ini dijawab. Jangan ada kegawitan. Mati dulu motor ya, Tui. Motor kematiin dulu. Berisik. Jawab. Jawab. Ya, ini saya jauh. Sabar, jangan emosi. Sesungguhnya adalah orang-orang yang bersabar itu mendapatkan kemenangan. Jawab, jawab, jawab. Saya jawab. Ya, ya. Jadi begini. Kamu harus sebelumnya bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya. Kamu harus tahu hukum-hukum pikir dulu di dalam kita. Eh, eh, Endul. Endul. Penyembah biawak, penyembah biawak, penyembah dewa-dewa. Saya minta kau jawab. Bukan kau suruh kau bercerama di sini. Biadab, pemakan babi. Pertanyaan sangat fundamental loh pertanyaan saya. Pertanyaan yang sangat mendasar. Apa yang di Kristen yang berasal dari Yesus? Tak ada. Kau bisa jawab? Enggak ada. Legalitas dari Yesus tentang agamamu mana jawabannya? Mana? Ya, mau jawab gak dikasih. Dasar biadab, pengikut Paulus hanya bisa menipu. Diskusi agama kalau pengikut Paulus pasti kerjaan cuma menipu. Yang saya tanya samamu, mana legalitas Yesus terhadap pemakan babi? Kumpulan orang-orang pelihara kunuk. Mana legalitasnya dari Yesus? Mana, mana, mana. Tunjukkan. Ada. Tak ada. Pindah lagi. Kalian ibadah. Kalian ibadah minggu. Ibadah minggu itu mana perintahnya dari Yesus? Ada. Tunjukkan. Jumat. Silahkan. Kita diskusi. 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 Silahkan. Silahkan. Jangan keroyokan. Jangan monolog berjiwa besar. Perbaiki kurangan. Eh, biadab. Biar ada pemakan babi. Anak laknat. Anak haram. Jawab. Loh, di tempatmu juga boleh makan babi kok. Anak haram. Penyembah setan. Penyembah roh halus. Jaaak. Eh, sudah turun dia. Gak ada ini. Gak ada malunya ya. Kota, gak ada malunya ya. Astagfirullahaladzim. Ya, namanya keturunan monyet. Tapi mana ada malunya. Lahir pun. Lahir pun bukan dari lubang yang di depan. Dia lahir dari lubang belakang. Gimana mau menjawab? Udah, gak bisa jawab. Masih koror-koror. Dasar tolol. Astagfirullahaladzim. Yang pintarlah sedikit. Yang pintarlah sedikit naik. Bagaimana yang mau bisa jawab? Memang Kristen itu apa? Ya bobrok itu loh. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Paling muter-muter ngeles. Tingkat tinggi. Bunda, bunda izin itu siapa dulu bun yang disebelahnya bunda itu ya. Siapa? Oh, zabur. Zabur Aceba. Ih, bagus ini namanya. Saya mau nanya dulu boleh. Dinda, abu ya boleh bertanya, dek. Abu ya. Bonitor. Lagi mengajar biasanya, burung dah. Oh, siap-siap. Buen, gini toh, ituh. Ada teman kami logika. Dengar itu, ya. Noise. Eh, dua anak atur bang blender. Zabur. Kau Kristen Muslim, Zabur. Zabur, Muslim Kristen. Eh, Mama Eh. Astagfirullahaladzim. Satu aja pertanyaan dia sudah ini. K.O. So-so intelek tadi. Pembukaannya. Bukan intelek, dia dulu telek. Itu tuh telek-telek. Telek. Eka Yustika. Assalamualaikum. Selamat siang. Muslim, Kristen, Eka. Oh, Eka. Eka. Eh, Mama Eh. Eka tidur. Naikkan lagi. Teman-teman pernah mendengarkan nama Sabit bin Walid enggak? Pernah. Itu sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Sahabat bin Walid, penulis Al-Quran, diantaranya yang empat orang, itu umur sebelas tahun. Ditemu, bertemu dengan Rasulullah. Jadi beliau bertugas menulis. Sahabat bin Sabit, bun. Sahabat bin Sabit. Sahabat bin Sabit. Bukan Sabit. Kalau ini, Sahabat bin Sabit. Yang dipertanyakan tadi oleh dia, Sahabat bin Walid. Sahabat bin Walid. Bukan Sahabat bin Sabit, Bunda Rahmah. Yang ditanya sama si apa tadi. Sahabat bin Walid. Sahabat bin Walid. Beliau itu usia 11 tahun, bertemu dengan Rasulullah. Sampai beliau besar. Akhirnya dipercayakan untuk menulis Al-Quran. Jadi beliau termasuk empat sahabat Nabi yang ditugaskan untuk menulis Al-Quran. Begitu. Itu bukannya ini, bun. Bukannya Khalid itu. Bukan Sabit bin Walid. Bukan Sabit bin Walid. Bang Suma. Kalau Khalid bin Walid. Bukan Said juga? Bukan. Memang Sabit? Sabit bin Walid. Iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru dengar itu. Iya, iya. Zahid bin Sabit. Ya Allah ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalid. Ya, Khalid itu, kalau yang Khalid itu, dia yang menguasai Roma dan Persia. Memang jenderal perang yang gak pernah kalah sampai sekarang. Habis itu, kalau Zahid bin Sabit itu sebenarnya asisten. Nah, kalau ada saja yang dia yang membelokkan fakta sejarahnya bahwa di mana Zahid bin Sabit mendapat legalitas, itu saya ada datanya, boleh ditunjukin abangku? Iya, silahkan deh. Makanya saya bingung tadi, karena dia ulang-ulang, Sabit bin Walid ini siapa? Dia campur namanya orang. Dia campur namanya. Halid bin Walid itu digelari pedang Allah yang terhunus. Yes, Halid bin Walid. Keren. Jadi, kalau kita baca The History of the Quranic Text from Revelations to Compilations, ini bukunya bahasa Inggris, tapi bukunya ini berdasarkan hadis. Di halaman 72, penulis wahyu Nabi Muhammad SAW, pada periode Madinah, kita memiliki cukup banyak informasi termasuk sejumlah nama. Lebih kurang 65 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad bertindak sebagai penulis wahyu. Dan di sini disebutin semua, 65 nama. Itu untuk penulisnya. Tapi kalau legalitas Zahid bin Sabitnya, di sini jelas, ini riwayatnya jelas. Saat tugas penulisan selesai, Zahid membaca ulang di depan Nabi Muhammad SAW, agar yakin tak ada sisipan kata lain yang masuk ke dalam teks. Jadi kurang legal apa nih? Saya ulang ya. Nah, saat tugas penulisan selesai, Zahid membaca ulang di depan Nabi Muhammad, agar yakin tak ada sisipan kata lain yang masuk ke dalam teks. Jadi ini udah kurang legal apa nih? Karena dia hanya menyalinkan, dia menuliskan. Nah, saat wahyu turun, Nabi Muhammad secara rutin memanggil para penulis yang ditugaskan, agar mencatat ayat itu. Zahid bin Sabit menceritakan sebagai ganti atau mewakili peranan dalam Nabi Muhammad, ia seringkali dipanggil diberi tugas penulisan saat wahyu turun. Lihat footnotenya, lihat footnotenya iya, footnotenya dari kitab ini. Jelas kok sumbernya. Bukan, nah sekarang kalau ditanya balik, di mana Yohanes didikte sama Yesus, habis itu dibaca balik. Dih, itu aja, abangku, loh kok bang sumbernya hilang? Eh enggak, oh si. Nah kalau legalitas, legalitas, maaf ya, maaf. Aduh, kita, oke, saya menanggapi apologet ini tadi yang sudah kayaknya sok patent itu ya. Kita uji dulu, kita uji dulu, jangan kitar menurutmu. Waduh, tadi siapa namanya? Tadi siapa namanya, Bang? Ya. Kita uji dulu. Enggak, tadi siapa namanya? Zahid apa Khalid? Tapi siapa nih? Ya Khalid bin Walid lah ya. Khalid bin Walidnya itu. Ini general. Ini saya ini memang agak. Mama E. Oh gitu aja di bahasa. Sudah kemasukan setan. Masih juga salah. Jumat. Jumat. Kamu terhasil. Kamu terhasil. Saya lawan apologet dulu. Udah, udah. Kau jawab dulu pertanyaan saya. Kau jawab dulu pertanyaan saya. Kau tunjukkan legalitas dari Yesus. Tentang agama nyembah dewa. Tiga dewa. Tolong tunjukkan dimana Yesus mengajarkan menyembah tiga dewa. Kemudian tunjukkan dimana Yesus mengajarkan menyembah dewa di hari minggu. Silahkan. Kau kalau tidak bisa lolos dari sini. Kau ke gereja colop pantat pendeta. Jilah tanganmu. Itu aja yang bisa uji dia. Silahkan. Oke, 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 sabar. Saya ini enggak-enggak ngajari kamu lah. Kamu kan enak buah saya. Jadi gini. Konsep Trinitas, Trimurti, atau Tritunggal itu lahirnya kapan? Kamu harus tahu. Yesus yang saya tanya, Mahlul. Eh, pemakan babi. Yang ku tanya legalitas dari Yesus terkait penyembahan kepada tiga dewa. Jangan kau tanya kapan mulai Trinitas itu muncul, Kamfret. Gua injak juga lidah kau nanti pakai kaki. Pikir kau berakal. Pikir kau itu punya ilmu. Ternyata kayak gini aja ilmu kau. Kau bakar Bible, debunya kau minum, camur air. Mudah-mudahan dengan begitu kau bisa hadapi saya diskusi. Modal suara aja. Dasar Kamfret. Enggak, jelasin aja deh. Jelasin aja. Enggak usah digubris manusia stupid kayak gitu. Enggak, udah jelas kok bang. Dia general sama penulis aja kayak tuker kok. Dia mau gak, dia gak bisa apa-apa itu. Lah, utusan dengan pengutus aja dia tuker-tuker. Nah, intinya legalitas penyembahan terhadap tiga teos itu yang kita kejar. Tidak ada memang burungnya. Makanya kusur ke gereja. Kalau diislam kan udah jelas tuh al-ma'idah ayat tiga tuh. Al-yamu akmal tulakum. Itu lagi tersendari Allah. Al-yamu akmal tulakum dinakum wa'at samam tu'alaikum. Nihmati waradi tulakumul islam adina. Hari ini telah kusempurna kan agamamu. Dan telah kucukupkan nikmatku bagimu. Dan telah kuridoi islam menjadi agamamu. Nah, coba Yesus mana menyebut kare steng kafir. Laknatulak pemakan bagi. Pakam balis-balis kok kawet. Muten. Ijin sapa dulu guru-guru. Ini secanggir kopi. Assalamualaikum abangku Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga sehat selalu semua. Dan salat bala minungan Allah ya. Amin. Salam dari Lomboknya abangku Zuma. Siap. Oke, stengkar kopi dibawa aja abang Zuma ya. Siap. Iya paman. Iya paman. Maaf teman-teman. Saya sambil chatting dengan Ini teman-teman. Dengan senior-senior kita ya. Silahkan lanjut. Oke. Naiklah. Yang agak berilmu lah teman. Berilmu lah. Yang pinter lah dikit. Masa dikerestingin gak ada yang pinter? Aduh. Dijawab satu. Disuruh jawab satu pertanyaan aja. Gak bisa kalian. Apa kalian yang pada bodoh? Yang botol tadi yang disuruh jilat bokong itu dinaikin lagi apa enggak bun? Ya udah. Dengan inilah Dinda Jibri. Silahkan. Dengan. Saya telponan dulu dengan orang Riau ya. Baik. Terkait dengan lo gila. Mohon doa teman-teman. Dan tepuk tangannya juga. Baik paman. Amin. Janji saya lagi. Janji saya. Supaya. Gak boleh. Gak boleh. Apa kau menarasikan? Apa? Jangan takut. Jangan takut. Satu menit saja. Gapain takut sama penyembah. Kalian. Sabar satu menit. Kalian pakai hadis. Saya tentang hadis Imam Bahari yang paling sahih. Dimana literasi tekstualnya? Ya. Buka. Dimana teks orisinil literasi tekstualnya? Kalau ada. Imam Bahari punya literasi orisinil tekstual. Paper text. Masuk ini. Betar-betar-betar. Diam-diam. Betar-betar. Izin. Legal standing keaslian. Aduh. Saya tantang Jumah. Untuk menampilkan. Hadis sahih Imam Bahari. Diam-diam. Diam kau diam. Diam kau diam. Diam kau diam. Diam kau diam. Diam dulu. Ini biar diatur dulu. Ini disusun. Saya tantang. Bukan. Keserupan. Sahih Imam Bahari dimana? Jawab Jumah. Keturun naik kau. Tidak ngaja. Sampai. Ini biasanya. Satu-sampai. Sampai. Sampai ngadepin kapir gini nih bunda-buna nih. Sampai. Nggak ada ilmu tapi sopinter. Itu gedein-gedein saya nih tolong. Oke. Napa ya Oten? Nanya aja keserupan. Ini dari. Wih kok masih kecil? Kenapa dikecilin lagi Bu Sarin? Nggak, nggak. Udah aku bicarin loh tadi. Udah. Ini dari Princeton Library. Ini ada. Disini ada manuskrip. Manuskripnya. Ini agak susah dibuka memang. Nah loh. Nah loh. Bisa baca aja nggak? Tapi kalau dibaca dari sini, ini manuskrip apa nih? Waduh. Nggak bisa juga bacanya. Gimana nih? Kita ada bre. Manuskripnya Bu Hori kita punya. Tenang aja. Tapi bisa bacanya nggak? Percuma. Kita punya juga. Menantang-nantang. Capek bunda. Kayak gitu, kayak gitu. Harap bundul. Yang bisa baca Pak Ustadz Wapi. Oh, ten ini so-so ini. Pak Herman. Pak Herman. Kristen Muslim, Pak Herman. Pak Herman. Kristen Muslim. Oh, Pak Herman. Turunin ya. Iya, ambai. Jawab ya. Kencet paling itu. Babin. Babi Polmas. Eh, oh, Babin. Babin. Mana dia? Turun. Babin. Tingkatan-tingkatan hadis pun macam-macam. Hadis. 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 Sahih. Hadis. Ma'udhu. Hadis. Mana lagi? Nyany Oten. Cogan. Cogan. Jogan. Muslim Kristen. Kenapa dia? Pergi dia. Oh, udah diadili nih hari si Baat. Nak katak ya. ya hadis doib, hadis saya hadis apalagi nih hadis yang paling ingin ya Pak aku izin tutup dulu deh ini juga kita belum ada hiburan lagi ya buat teman-teman yang di youtube Natalia Iryani dan juga youtube Hijrah Khadija, saya akhiri dulu live kali ini, saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu datangnya dari saya, namun bila ada baiknya itu semua hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah kita ketemu lagi di live selanjutnya, jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ngapain menaikkan orang botol kayak itu tadi, ngapain yang capek dikasih data pun gak paham dia iya bang dia nanya manuskrip apa namanya, hadis ada kita ada, mau yang mana ada tapi hadis itu kan hafalan ya, sama seperti kalau dalam keyahudian itu talmud jadi mati mati dia kalau kita buat talmud ya kukira tadi ketika awal bernarasi dia orang lumayan ini pinter nih terpelajar nih sarjana teologi nih STTT STTT ini ya secara tadi Khalid bin Walid eh Zaid bin Walid dia bilang diketuker antara Zaid bin Sabit sama Khalid bin Walid Bunda aja belepotan tadi pedang pedang Allah jadi ketuker ketuker lagian dia nanya mulu menjawab apa yang disampaikan Bang Suma gak satupun nanya mulu gak ada jawaban gak ada data juga disuruh pula orang mau S2 S3 baru bisa berdiskusi gak nanya manuskrip hadis Bunda nanya manuskrip hadis tapi manuskrip biblos abad 1 abad 2 nya mana coba tunjukin deh gimana zon nanti ditanya begitu disuruh ke Fatikan kita manuskripnya juga kode sinetikus Fatikanus gak jelas siapa penulisnya itu abad ke 4 Bunda abad 1 abad 2 nya udah dibakar kan oleh nromah ketika kita lihat itu makabe semua dibakar itu sisa-sisa yang jadi kemarin ya dinding hamsyair hamsyair kristen muslim hamsyair hamsyair assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh salam aja semoga saudara-saudara seiman se-islam ini sehat selalu berjihad di jalan Allah mengembangkan mengembangkan izin turun salam pencet ini lagi jangan jangan dipencet di sampingnya aku izin turun ya ini moderator ada kan di atas bunda apa moderator enggak enggak ini akun-akun baru lagi keben lagi enggak ada moderator ya berarti ya bunda ada bunda di bawah ada bunda aku pun yang satu lagi mbak melani itu mbak melani pantau mbak melani naikkan yang ini naik mbak melani aku turun ya mbak melani enggak naik dulu nanti kalau moderator enggak bisa naikin diri sendiri kan dulu kalau mbak natali turun saya pemoderator di atas ada ada saya akun saya di bawah oh siap kalau kita moderator itu bisa kita kendalikan mute si Oten kan iya makanya makanya aku tanya tadi ada yang bisa enggak kalau bisa aku turun yaudah makasih banyak bunda-bunda abuya bang sumah bang jibril makasih banyak aku turun ya semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perjanjian lama perjanjian baru perjanjian lama itu adalah terdiri dari terjemahan dari kitab Torah Musa atau tanah tanah itu terdiri dari lima Torah Musa ditambah Nevin Ketubin itu perjanjian lama punya Yahudi diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani namanya Septuaginta itu ya dan mereka sebut wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh dan mereka sebut perjanjian lama nah perjanjian baru itu ya Biblos itu yang Matthius Lukas Markus Johannes terdiri dari kodex Sinetikus Patikanus yang dikanon dikanonisasi dan itu standarnya apa ya yang apokripa itu standarnya apa kok sampai yang lain ditolak apokripa itu apokripa itu yang ditolak iyalah kenapa ditolak itu yang dan yang empat ini diterima standarnya apa maksudnya itu Bapak Geri standarnya apa lah itu siapa yang punya otoritas untuk memasukkan mengeluarkan surat-surat itu kan gereja memila-mila ya ya Allah ya Rabbi selamat tamu baru Bang Guru dibuka micnya Bang Mbak Milani ya Assalamualaikum mudah cantik itu bedanya ya perjanjian lama perjanjian baru itu Torah Musa Tanah terdiri dari lima kitab Musa dan Nevin Ketuvin sejarah dan kitab para nabi Torah Musa itu ya keluaran kejadian bilangan imamat ulangan kitab kok namanya ulangan ya keinget waktu ini kita sekolah ada ulangan Ray Ray ini Kristen Ray Ray Bang Ray Bang Ray silakan moderator Bang Ray panggilan ketiga Bang Ray dia gak ada suaranya bunda bunda mau ditanggepin lagi gak nih orang yang yang tadi yang calon dia masih mau naik itu bunda monitor gak usah lah gak ada ilmu dia sok-sok pinter ngomongnya aja yang pinter gak ada otaknya Mr. Soh kalau mau Ahi Jibril astagfirullahaladzimulah haulawalakwataillabilah stay down ismosi host apa kau satu eh calon duda satu aja aku jawab dulu mana legalitas dari Yesus tentang karesteng mana ngaku-ngaku pengikut Yesus mau tanya resepnya suaranya Ahi Jibril itu apa banyak senang dibawa nih sama suaranya Ahi Jibril banyak minum madu oh banyak minum minum madu ya teman-teman dibawa ya itu rahasianya banyak minum minum madu rahasianya pakai bunda rahma ya bang zul yun bang zul yun mix suara aslinya begitu bunda suara aslinya beliau begitu memang bang bang zul yun islam atau kristen ya assalamualaikum islam walaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan silahkan insyaallah saya cuman mau ini mau bilang aja malam tadi saya ada menyimak pembicaraan di topik orang gila itu ya sama Rudy Yohanes sama apa julkifli jula kan jula itu itu lah pesen sama umar si topik itu mau mencoba untuk meng pokok 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 apa mengasih bang zuma unirifa anggota EPI ini ternyata tidak masuk mbak mbak zulion itu di jcc zulfikar jcc sama rudy yohanes sama umar sama itu kita ada reportnya kok kita ada reportnya oh alhamdulillah saya cuman mau bilang itu aja cuman saya dalam hati saya doakan si topik ini memang harus cepat-cepat dibasmi sebab sudah meresahkan sekali saya rasa dia punya mulut terlampau gak bisa ditutup lah cuman mau bilang itu aja bunda rahma melani bang zuma bunda bunda FE semuanya apalagi bang zibrel assalamualaikum waalaikumsalam baik waalaikumsalam bang zester islam atau kristen bang zester bang zester bang zester monitor islam atau kristen nah naik ke atas gak ada suaranya ngapain dipencet kalau dia gak mau ngomong salah pencet mbak ini akun barunya abu ya waalaikumsalam akun barunya fakru 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 islam atau kristen fakru fakru monitor islam atau kristen bang zester bang zester bang zester bang zester ini dia ngok keren 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 gak sih bang zester bang zester aduh ada suaranya iya udah turunin aja walihumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya akun barunya nomor 4 kayaknya kemarin baru nomor 3 cepet juga bang zester bang zester bang zester bang zester selamat siang islam atau kristen bang zester selamat siang islam atau kristen bang kok gak ngecap salam islam assalamualaikum walaikumsalam bang zester bang zester bang zester kristen walaikumsalam ada yang mau disampaikan silahkan ya udah aku pencet tadi aku cuma masuk bang zester bang zester bang zester bang zester ada yang mau disampaikan silahkan ya ikut kabung aja salam kenal dari gimana bang jibril iya gak nyimak aja di bawah memang nyimak aja di bawah ya ini untuk oten biar dapat pencerahan saya izin turunkan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wih ada bang jay aduh 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 kok dinaikin aku iya aku udah naikin bang jay lagi karena tadi diskusi terputus silahkan bertanya ya silahkan bang silahkan bertanya ada bang jibril ada bunda rahma ada bang jay saya penasaran nih bang jay bang jay sekarang posisinya udah kayak gimana bang dari terakhir kita ngobrol udah posisinya udah posisi keimanan abang udah udah ampe mana nih udah ampe level bingung udah ampe level bingung tapi tapi kalau dari segi perspektif ketuhanan abang udah mantep ya atau belum ya tetap yesus ya oke tetap yesus bisa gak kita samain kita samain same page dulu bang kita samain halaman dulu kalau Tuhan itu semestinya gimana sih iya bang cuma-cuma aku nak cerita oke siap kapan sih terakhir kita ngobrol itu ya nah itu minggu lalu minggu lalu minggu lalu ya nah itu aku tuh udah pacat tidur bang nah laju abis itu kan apa ya mami itu kan masak rica-rica babi terus aku dapat cat tidur gak makan tapi cak mano cak itu kan terus bingung kan aku nak makan pepek udah arti cak itu kan cuma sampe jam tengah malam tuh aduh nyingok tiktok kan aduh bang fandi tuh kan ngajak aku di sebelah gak berani aku gak naik karena udah kata ilmu kan memang cuma nak tahu cak itu terus laju aku ngambil itu duitnya mamaku kan uangnya mamaku kan aku beli laju mie ayam tuh kan dua porsi kan langsung makan lah aku itu kan malam tuh kan pas tetep beda pacat tidur aku cak mano ya siapa lah ya Tuhanku ini cak itu laju nah disitulah aku ada cerita lucunin kan aku kan pernah nanya sama pastor lalu ditanya bahwasannya itu untuk nguat ke imanku kan waktu waktu itu ditanya kok jangan percaya sama Islam Nabi Muhammad wahyu dari mana gak ada intinya tuh gak ada saksinya itu kan nah waktu malam tuh bang waktu malam aku lapar kali tuh bang aku kan ngembek duenya mamiku tuh bang 200 ribu aku ngembek tuh kan gak tahu bang tiba-tiba tuh terbesit kan di otakku tuh ini kan gak kata saksi juga tapi kan kejadian ini aduh apu nah apu wahyu tucak itu juga apu cak manu gitu gak pacak aku ngomong coba jelasin oke oke kalau soal saksi ya bang sebenarnya Nabi Isa juga waktu beliau menerima Injil atau Anjala penerang kitabnya Nabi Isa itu juga sebenarnya gak ada gak ada saksi jadi kita jangan terlalu gila sama saksi tapi dalam Islam di sahih muslim nomor 9 ini termasuk hadis paling sahih paling tinggi karena mutawatir levelnya hampir mutawatir karena semua orang tahu jadi disini ada seorang laki-laki jadi Rasulullah lagi bersama sahabat-sahabat Bang Umar bin Hatta Abdullah dan sahabat-sahabat yang lain tiba-tiba ada seorang laki-laki datang ke rumah Rasulullah ini di depan sahabat di depan sahabat jadi di depan umum ada satu laki-laki datang dengan berbaju putih rambutnya panjang warna hitam pria berbaju putih ini tapi kelihatannya Umar bin Hattaf ini melihat laki-laki ini dia gak kenal sama laki-laki ini tapi dia dari luar dari padang pasir tapi gak kelihatan gak kelihatan dia itu musafir dia gak kelihatan dari dia lagi traveling gitu dia tiba-tiba datang ke depan Rasulullah lalu dia bertanya sama Rasulullah dia bertanya pertanyaannya wahai Muhammad kabarkanlah kepadaku tentang Islam lalu Rasulullah s.a.w. menjawab kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya mendirikan sholat menunaikan zakat puasa Ramadan serta haji kebaitullah jika kamu mampu berpergian kepadanya habis itu ini orang yang pakai baju putih tadi dia bilang kamu benar habis itu Umar Umar yang menceritakan ini bilang maka kami kaget kok dia yang nanya dia yang memenarkan dia yang kayak ngetes gitu loh habis itu dia bertanya lagi kabarkanlah kepadaku tentang iman habis itu Rasulullah jawab kamu beriman kepada Allah malaikat-malaikatnya kitab-kitabnya rasul-rasulnya hari akhir dan takdir baik yang baik dan buruk habis itu nih orang bilang kamu benar habis itu ada beberapa kali tektokan bertanya setelah mereka ngobrol gitu bang ini yang orang pakai baju putih ini berlalu dia berbalik dan berlalu malaikat Jibril itu bang habis itu Umar bertanya ya Rasulullah itu siapa Rasulullah menjawab dia adalah Jibril dia mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian itu saksinya gak satu dua loh bang Jibril ketemu Rasulullah dan ada beberapa kali memang juga ada beberapa yang Rasulullah lagi di atas unta tiba-tiba beliau menerima wahyu kaki untanya patah karena saking beratnya ada beberapa kali lagi di Mekah dia tiba-tiba berkeringetan sampai sahabat-sahabatnya melukin itu dia lagi memang penerimaan wahyu ya jadi kalau ditanya siapa saksinya ya sebenarnya banyak tapi kalau kan tapi kan abang selalu berpikir atau orang non muslim selalu berpikir oh ikro itu ayat pertama ikro itu doang itu cuma satu ayat turun di goa itu sisanya di depan umum itu dia kan aku kan nanya sama pastor jangan jangan intinya jangan seperti itu kalau itu juga legal beti yang tadi bang Zuma tanya bukan legalitas Yesusnya bang tapi legalitas kitab abang apakah Yesus tahu soal perjanjian baru coba bang pikir coba mau pikir-pikir lagi deh kira-kira Yesus tahu gak soal perjanjian baru tidak tahu Yesus itu tidak tahu aku kan kemarin lah ngomong juga sama bang Jumo kan perjanjian baru ada itu kan setelah si Rasul Paulus menerima wahyu dari yang datang kepada dia itu kan cuman kan kita kan imaninya kan kayak ini bang agama Kristen itu kan mulai terbentuk setelah kematian dan kebangkitan Yesus nah ketika pengikutnya mulai menyebarkan kabar baik tentang Yesus ke seluruh dunia itu kan disebut sebagai orang-orang Kristen yang di Antiovia itu bang ada di kisah orang-orang Kristen Bo Allah sudah membuka hatinya memahami kebenaran Allah Tumah Kuasa banjiri 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 awalnya dialognya di Komal Bansu Sukipli lah pindah ke Komal Bamparu setelah dia mau disyahadatkan Komal Bamparu terungkat maka kembali di Komal Bansu Kipli yang selaku pembimbing doa Ustadz Mita Oh Jerry jadi wala ada dua loh terus Jerry Jerry nggak jadi malap Jerry bukan Jerry yang dong bukan itu Jerry yang dari Manado yang tinggal di Jakarta di Jakarta nggak jadi nggak jadi bukan jadi bukan itu sampai yang yang jiri jiri peri bukan jiri peri 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 jiri yang dong Banyak yang menyaksikan itu yang kemarin itu ya luar biasa ya teman-teman ini ini antusias sekali ya kita bergadar sampai subuh itu hasil dialog ini berdialog dulu sama Pak Sumba kirimana doakan itu kaya itu agak mungkin itulah Astagfirullah ya Allah nah yang yang lebih ini yang lebih apa ya yang kami terharu dan jujur kami menangis kenapa ketika ban peri bersyahadat ada yang perempuan mendengarkan ya yang dua yang dua Bang betul ada perempuan menangis dia dibawa sampai ditelepon Bang Hande sehadatkan juga saya suruh Bansuma bimbing saya dinaikkan semoga Bang Hande ya sang lagi was orangnya cantik loh teman-teman cantik orangnya opang kem cinda ya batul cinda cinda lagi ya Alhamdulillah bertambah lagi saudara kita nanti-nanti malamnya dia sudah sadari satu keluarga malahan dia sudah tak sadari band dia tidak mau mati dalam keadaan kafir ini sadar bahwa saya mengundangkan siapa selama ya betul Batak Cina mencinta tuan saya aduk tapi kalau kita kalau kita jabarkan ini sepertinya akhirnya saya mustatata berduka yaitu Bang Dalmo Bang Dalmo kalau orang sahadat itu roh kudusnya itu keluar lewat ubun-ubun apa lewat pundak apa lewat mana lewat pantas banjeru karena kenapa kenapa kita sulit akan cari coteng lagi paling yang kita dapat dongong-dongong doang kemudian beleng-dong beleng 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 walaikumsalam yang belum subscribe channel YouTube Banda Alba Ustaz Tata silahkan di subscribe ya iya kami mau naikkan kristen ini sambil cari kristen naik 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 cari lagi bendal boh cari bendal boh naik lagi di hotel- hotel iya saya cari ini nanya aja nanya deh kalau kami maklum pengetahuan bibur semua aja masih low level jadi nanya aja lah hahaha nanya aja dah iya bertanya betul dia naik bertanya doang kecuali nya iyal ya kami gas kan udah sepakat-sepakat naik kau bertanya aja deh nggak ditanya karena kami maklum biblosmu sendiri aja kok udah paham pakar bebel ini coy jangan coba-coba berlawan jiru ya pakar bebel itu jadi jangan bermain kalau bahas bebel ya apalagi bandal boh nah main-main ini komal ini jangan coba-coba apalagi Ustaz Tata kuasain bebel kuasain Alquran temanya oten bertanya sampai capek kita tes kita uji capeknya di energinya dia bertanya sampai sejauh apa ya kan tergantung baterai HPnya atau temanya gini Bang Farid silahkan oten bertanya sampai HP baterai habis bisa juga sama orangnya hahaha hahaha oten bertanya sampai baterai low bagus juga tuh judul tuh ya ya kan kalau rata-rata kan di komal musim bilangnya silahkan bertanya Oten gitu kan nah itu udah umum lah sekarang gini Oten bertanya sampai baterai HP low bet kita kasih waktu sama ruang kan sampai capek kan bahaya juga ya kalau judul begitu ya antri itu oten dibawah nantri ada dan diduga sebagian itu udah siap powerbank sambil ngomong sambil ngomong gini gua naik loh ya lu pikir gua nggak punya powerbank ayo gue tanya sampai mencet malah mungkin siapin powerbanknya tiga tapi pasti dia waspada juga Bang jangan-jangan aku ntar ditanya balik kan judulnya udah jelas komitmen ya Oten bertanya sampai HP low bet ya tapi kewaspadanya ada Bang takut ditanya balik bawa perasaan itu pasal 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 ganel ya coba kita siapadu Pak Seng Alam Selamat sore Menjelang dahung baru Ya selamat sore pak Kristen Noten bang Alhamdulillah Islam pak Cuma test-test tadi Saya juga baru bergabung di ini Assalamualaikum abang Mungkin ada yang mau disampaikan Silahkan Ya saya Sudah seminggu mengikuti Diskusi bandar Saya cuma ucapkan selamat deh Sudah ada Yang seperti ini membela Islam Selama ini memang Ya kita dengar dimana-mana Di Youtube dimana Itu penghujat-penghujat dimana-mana Ada seperti ini Tapi mereka tidak berdasar Dengan adanya ini ya Kami sebagai Muslim Sangat mendukung channel ini Apalagi dibuktikan dengan Data-data dari Bang Darbo Terus terakhir saya di keluarga saya juga Saya hanya host bang Narasumber disini Ustadz Tata Jarusalem Ban Parit Ustadz Mitna Dan teman-teman lain Apa lagi bang Saya mau naikkan oten ini Otennya ini Sepertinya di bawah ini Nggak Mana tahan dia Iya Iya Siap bangku Ya makasih banyak bangku ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Anda tadi disini Astalah naikkan Iya Iya Siap Kalau jam-jam begini Yang beleng-beleng juga Kita naikkan Oh Akunya peripat Saya enggak Sudi Ada yang peripat-peripat Di bawah ya Kalau peripat Cuma modal taipinnya Taipin bukan Taipin maka Coba taipin maka Masih maka taipin Naik aja bang Naik aja Bertanya aja Siapkan narasi Pertanyaanmu Apa tadi Bertanya sampai Lobet Kemayangkan itu Nggak ada yang nanya Kalau kecuali ngeyel Ya Ya Nabi nya Nabi nya Nabi nya Ketawa sendiri Koneksi caranya Nggak mau kurang bagus Kok punya sih Padahal Nabi loh Setiap naik Selalu Nabi Nabi kok gitu ya Signal nya Nabi Kok jaringannya Begitu Nggak ada sinyal Khusus untuk Nabi ya Mendatangkan mujijat Bisa Mendatangkan sinyal Nggak bisa Dia sering berkunjung ke Heritano Siluga Cuma enggak tahu Kenapa ya Senyanya begitu Padahal denomnya Denom terbesar Di Indonesia Oh mungkin HPnya belum lunas Nanti lagi Kalau naik Ditanya aja Jangan Tuan Naik Bertanya aja Naik Kalau nggak mau diskusi Naik Tanya aja Ada usaha Tanya Udah Dua Mita Naik Bandar bu Waktu asar Bandar bu Iya Iya Saudara bu Mohon maaf Saya ingin Terima kasih Jangan mundur Nanti jatuh Mengundurkan diri Dulu Bandar bu Maksudnya Ya Ustaz Tanta Makasih Pak Dokter Iya Semuanya Ijin Menurut diri Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.